Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan iNinjas Seperti biasa, iNinjas bagi-bagi informasi Seputar pengalaman dari apa yang kami alami Berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui Oke, jika konten ini ada manfaatnya Silahkan ambil dan terapkan Jika tak ada manfaatnya Abeikan saja Anggap saja sebagai hiburan Oke, konten sekarang ini sebagai berikut Baik, dalam konten sekarang ini Kita akan berbagi atau sharing Sharing pengalaman perihal AC Polytron Yang muncul kode EA Ada orang yang bilang kode tersebut adalah ER Oke lah, tidak jadi masalah ya Karena huruf besar digital A dengan R itu hampir sama-sama Jadi mau dibilang ER Mau dibilang EA Ya sama saja lah Seperti yang kami alami ini Kami dapat informasi dari customer kami Bahwa AC-nya tersebut muncul kode ER Katanya gitu ya Kalau menurut dia Tapi tidak apalah bisa ER, bisa EA Yang penting Permasalahannya ini AC itu Walaupun diop pakai remote Tetap LED indikatornya tersebut tetap berkedip Menunjukkan error Menunjukkan error Ini kami dapat informasi itu Dari hari Oke lah, sekarang kita cerita dulu ya Namanya juga berbagi pengalaman Kami dapat informasi Suruh mengecek AC tersebut Ini permasalahan ini terjadi itu Di hari Sabtu Di hari Sabtu Seharusnya kami diminta datang itu Di hari Minggu Cuma kami pas kebetulan Lagi kerja di tempat lain Yang tidak bisa ditinggalkan Akhirnya kami menjanjikan Akan datang di hari Senin Tetapi kami berpesan Terhadap pemilik AC ini Supaya power supply-nya itu Karena pas kebetulan ini mempergunakan Kaki tiga Stop kontak kaki tiga ya Saya meminta supaya Stacker-nya tersebut Dari AC tersebut Stacker-nya, colokannya tersebut Dilepas Nah Berarti dari semenjak hari Sabtu Si AC tersebut Sudah terlepas arus listriknya Karena stackernya Sudah dicabut Nah berarti Si AC tersebut Dalam kondisi tidak dapat power supply itu Seharian ya Berarti hari Minggu Karena kami datang hari Senin Oke Nah Pas kebetulan ya Emang dasar AC ini Takut gitu ya Saya katakan takut aja ya Begitu kami Copkan gitu ya Ternyata AC ini sebetulnya Bisa normal kembali Kami juga sempat aneh juga Loh kok Begitu kami datang Kami copkan Dia punya arus listrik AC ini normal-normal aja Tapi kami penasaran ya Tetap dibuka bagian LED indikatornya ini Nah seperti ini Kami periksain semua Karena kami curiga bahwa Komponen atau Mainboard ini ya Atau PCB ini Kena tetesan Atau cipratan air Dari pelapon yang bocor Gitu ya Karena kondisi Ruangan tersebut Ada berjamur Bekas Bocoran gitu ya Padahal Untuk area modulnya Untuk jenis AC Seperti ini Karena bodinya itu Emang satu blok Gitu ya Body covernya itu Sangat aman lah Untuk daerah Blok PCB Modulnya itu Jadi kami sangat-sangat Mencurigain Hanya karena Area PCB Indikator ini Kena Apa ya Bocoran lah Sedikit mungkin Ada tetesan air Yang jatuh pas kebetulan Jatuhnya ke Komponen ini Gitu ya Karena untuk letak Letak dia punya Rain indikator Untuk politron ini Kan adanya di depan Di grill Gitu ya Itu kan ya Kalau kita Perhatikan di atasnya Itu ya Yang tempat filter itu Itu emang bolong Jadi kalau seumpangannya Kita curiga Ada air yang menetes Ke ini Ya bisa jadi Gitu ya Jadi terpaksa Kami tetap Melakukan pemeriksaan Dulu gitu ya Kita perhatiin Nah yang kata orang Terus terang aja ya Kami sebetulnya Permasalahan AC Yang muncul Kode ER Atau EA Ini Belum pernah menangannya Belum pernah Tapi kalau Teman-teman mau Searching gitu ya Di google Dari teman-teman Yang lainnya Yang pernah Nge-upload video Konten bahwa Permasalahan Muncul kode ER Atau EA Di politron ini Salah satu komponen Yang ada di Light indicator ini Bermasalah gitu ya Nah Nah seperti ini Ini komponen Kristal ya Namanya Kaki tiga ya Yang kasih Saya kasih unjuk ini Banyak yang memberikan info Bahwa Timbulnya Kode ER Atau EA Itu Permasalahannya Salah satu Permasalahannya Dari komponen itu Yang mengalami Kerusakan Nah mungkin Teman-teman semua Yang mengharap Atau Ingin tahu Kode Dari komponen Atau pad Tersebut Berapa sih Sebetulnya Komponen ini Dari pihak pabrik Juga tidak dihapus Kodenya itu Dari komponen itu Cuman emang Sangat kecil sekali Kalau Sumpamanya kita Di kamera Tidak di zoom Itu Samar-samar Hampir tidak kelihatan Nah bagi Teman-teman yang merasa Istilahnya Punya customer Punya Pelanggan Yang Melaporkan AC-nya Timbul Kode ER Atau EA Seperti ini Walaupun dimatiin remote Juga tetap LED indikatornya itu Berkedip terus Kecuali power supply-nya Dilepas Ya mungkin Ini adalah Suatu Apa ya Impo Penting Bagi teman-teman Yang sama-sama Teknisnya AC Bisa mempersiapkan Sperpad tersebut Sebelum Datang ke Pelanggan Semuanya Yang mengalami AC-nya Bermasalah seperti ini Murah kok Sebetulnya komponen ini Sangat murah sekali Di tempat Barang-barang Maksudnya Komponen Sperpad Audio-video itu Ada jual Sangat murah sekali Jadi tidak ada salahnya Kalau ternyata Memiliki pelanggan Yang Keluhan AC-nya sama Seperti yang kami tampilkan ini Bawa aja sekalian Sperpad Seperti ini Nah Mungkin teman-teman ingin tahu Seperti Permasalahannya Kodenya seperti apa Nanti di akhir video Kami Ada Kami tampilkan Oke Ini Pertama Setelah Kami Datang Gitu ya Nah Kami Onkan Gitu ya Nah Biasanya Kalau AC tersebut Error Masih tetap Error Begitu Dikasih power supply Itu LED indikatornya Langsung muncul Muncul lagi Dengan kode Ya emang Permasalahannya Ini Nimbul kode EA Itu ya Atau ER Nah tetapi Kami tunggu Beberapa menit Gitu ya Kok tidak muncul Muncul Kita coba Buka swingnya Secara manual Kita buka sendiri Aja Pengen tahu Ini sebetulnya Nyala sendiri Enggak sih Kipasnya Ternyata Normal-normal saja Kipas tidak Menyala Nah dari sini Sudah Kami memiliki Anggapan Bahwa Sebetulnya AC ini Udah normal Kembali Kok AC ini Kok kayak takut Kami yang akan Memeriksanya Kok dia udah Sembuh duluan Hebat juga ini AC Luar biasa ini Begitu kami datang Kami cek Kami copkan Arus listriknya Kok gak muncul Kode errornya tersebut Kami tungguin Beberapa menit Tetap tidak Mau muncul Kami langsung saja Mempergunakan Remote Kami langsung Mempergunakan Remote Ternyata Kok Ini bisa Normal Ini AC hidup Gak ada Gak ngalamin Error Wah benar-benar Ini AC Takut ini Rupanya Didatangin Nama tukangnya Oke Atau mungkin Bisa jadi Karena ini Pernah Ditinggal Seharian Bisa jadi Komponen Modul Bagian Indikator Tersebut Ketetesan Air Karena Ditinggal Hampir Seharian Sabtu Komplain Minggu kami Tidak datang Senin Baru datang Nah Siapa Tahu Satu hari Itu Airnya mungkin Sempat Sudah Kering Itu saja Kalau saya Pilihnya Kesitu Karena Begitu Kami Lihat Di Modulnya Yang satu Blok Di Indornya Itu Sangat Aman Sekali Untuk Jenis AC Ini Kalau Ternyata Ada Tetesan Air Dari Pelapon Sangat Aman Untuk Jenis Ini Terkecuali Ya Itu Area Indikatornya Yang rawan Kalau Area Pelapon Mengalami Ada Bocor Jadi Kesimpulannya Kami Tidak Jadi Untuk Memperbaiki Karena Begitu Sudah Kami Kasih Power Langsung Normal Ya Mau Diapakan Lagi Kami Cuman Sempat Istilahnya Meriksa Gitu Ya Pernah Kami Kontrol Ajalah Gitu Ya Yang Kira-kira Mencurigakan Ada Bekas Air Atau Berkarat Atau Bagaimana Ya Mungkin Akan Kami Bersihkan Ternyata Normal Normal Aja Bersih Bersih Saja Gitu Ya Jadi Tadi Yang Kami Tampilkan Itu Sensor Atau LED Indikatornya Satu Blok LED Indikatornya Yang Pernah Kami Lepas Kami Bawa Keluar Untuk Dilihat Semuanya Makanya Dari Itu Kami Bisa Menjung Dia Punya Sperpat Nah Ini Dia Ini Dia Kalau Manteman Ingin Tahu Sperpat Kristal Kodenya Itu Ini Sangat Jelas Kan Siapa Tahu Manteman Sama-sama Teknisi Atau Anda Yang Memiliki AC Mengalami Hal Yang Sama Pas Kebetulan Belum Sempat Untuk Memeriksanya Tapi Permasalahannya Sama Seperti Yang Ada Di Video Ini Ini Adalah Salah Satu Faktor Penyebab Ini Salah Satunya Bisa Menimbulkan Kode ER Atau EA Itu Gara Gara Kristal Ini Rusak Nah Ini Kodenya Silahkan Anda Simak Barangkali Anda Mau Membeli Dulu Lalu Pergi Ke Customer Yang Pelanggan Anda Yang Merasa AC Permasalahannya Sama Seperti Ini Itu Alangkah Lebih Baik Daripada Anda Datang Dulu Meriksa Terus Untuk Mendapatkan Kode Ini Anda Cari Dulu Lagi Sperpat Lebih Baik Persiapkan Ini Aja Jadi Istilah Tidak Bulak Balik Oke Itu Saja Yang Bisa Kami Share Kami Bagikan Semoga Sedikitnya Ada Manfaat Terima Kasih Baik Baik Itu Saja Yang Bisa Kami Sampaikan Semoga Sedikitnya Ada Muka Terima Kasih Bagi Anda Yang Sudah Menyukur Channel Kami Semoga Anda Kita Semua Selalu Diberikan Kesehatan Dimudahkan Berbagai Macam Urusan Amin Amin Ya Robbal Almin Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ayu ninjir